Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati segenap warga Desa Lajukidul Ketamatan Singgahan, Kabupaten Tuban Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada panjang dengan semua terkait PBIJK atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan KIS atau Kartu Indonesia Sehat Yang mana pada hari ini Jumat 15 Juli 2022 Sebanyak 214 nama telah kami terima sebagai penerima KIS yang baru Nama-nama tersebut memang kartu KISnya belum turun namun pada dasarnya apabila nama-nama tersebut membutuhkan program KIS atau ingin berobat gratis di pelayanan kesehatan cukup membawa KTP karena walaupun kartunya belum jadi namun pada dasarnya nama-nama tersebut sudah terdaftar sebagai peserta KIS kemudian selanjutnya nama-nama tersebut dari 214 nama itu akan kami informasikan kepada yang bersangkutan pada hari Senin 18 Juli 2022 sehingga warga yang namanya yang namanya sudah tercantum sebagai peserta KIS ketika akan berobat di pelayanan kesehatan tinggal membawa KTP sudah gratis Bapak Ibu yang kami hormati penting juga kami informasikan kepada warga yang belum terdaftar sebagai peserta KIS atau penerima program KIS ini bahwa ke depan tetap akan kami usahakan untuk dilakukan pengusulan dengan beberapa cara diantaranya memasukkan nama Bapak Ibu di DTKS Desa DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang mana data tersebut berisi seluruh data warga tidak mampu di desa kemudian juga perlu kami informasikan bahwa sampai dengan hari ini Jumat tanggal 15 Juli 2022 surat resmi permintaan pendaftaran peserta KIS yang baru belum turun namun begitu kami tetap menampung pendaftaran dari warga desa yang merasa tidak mampu dan ingin masuk dalam program KIS ini Bapak Ibu yang kami berhormati kami berkomitmen untuk terus memberikan informasi kepada Pancangan semua terkait beberapa hal yang ada di desa sehingga apabila ada bantuan-bantuan yang turun Pancangan semua bisa ikut mendaftar dan tidak ketinggalan informasi kemudian informasi-informasi terkait desa dan lain-lain kami akan usahakan semaksimal mungkin untuk kami upload di Youtube kami info desa sehingga Bapak Ibu hanya tinggal melihat Youtube kami dan informasi sudah Bapak Ibu dapatkan penting penting juga kami sampaikan bahwa selain kami upload di Youtube ini informasi-informasi terkait desa juga kami share ke seluruh RTRW yang ada di Desa Lajukidul ini sehingga kami harap dengan berbagai sumber informasi Bapak Ibu akan menerima informasi secara utuh dan tidak ada yang terlewati apabila ada informasi yang kurang jelas bisa Bapak Ibu tanyakan langsung di Balik Desa Lajukidul ataupun bisa juga Bapak Ibu WA ke nomor ini untuk sementara saya kira itu informasi yang bisa saya sampaikan agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi silakan subscribe kemudian nyalakan tanda loncengnya agar supaya setiap kami mengupload video-video informasi baru Bapak Ibu mengetahuinya dan tidak ketinggalan informasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih